Maka pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 10 bulan Juni tahun 2022 pukul 9.00 bertempat di lapangan tenis Pores Jepara. Dari sepeda motor. Dari sepeda motor. Kemudian tersangka Imam Kapi mendekati ke tiga korban. Oke. Ini adegan kelima. Yang membawa senapan angin mengendarai motor ke arah timur belakang Pasar Gadu. Tadi juga kemudian B-nya saksi Jukri dan saksi Imin melihat tersangka maulana pada saat di Pasar Gadu lagi. Kemudian hingga sampai di sebelah selatan Gampuro warna merah. Tersangka ini turun dari sepeda motor. Tersangka ini turun dari sepeda motor. Dan apa yang sudah dilakukan? Kalau ini sudah menghilangkan nyawa, sudah tidak berperikmanusia anak, sudah diajar. Sudah diajar di ini. Tadi kan lihat sendiri-tadi bagaimana saya itu orang yang sangat ringakini setiap menjadinya punya ketika kemanusiaan. Tapi melihat ini saya rasa anggapan saya malah berkurang menjadi 20 persen. Ternyata memang ada manusia yang seperti iblis. Saya kira di kemarin waktu tahu kejadiannya. Saya kira bukan manusia kok malah yang melakukan. Jadi minta tolong nanti media masyarakat terkenal saya juga akan tetap begitu, tetap bersuara. Kalau memang tidak ini saudara-saudara ini saya berharap ya terlaku semuanya dapat tertangkap semuanya. Jadi biar bisa jelas, Allahimu juga tenang di sana. Terima kasih semuanya.